Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansa Pada kesempatan kali ini Saya akan Melanjutkan Pembahasan Pembelajaran dari buku Acceptive Leader Dengan bab yaitu Dampak dari kepemimpinan yang baik dan diterima Kepemimpinan yang baik dan diterima Dapat pula diukur dari Dampak yang ditimbulkannya Atas para anggota kelompoknya Dampak ini berupa timbulnya Beberapa rasa Yaitu rasa kepemilikan Rasa percaya Rasa tanggung jawab Rasa krisis Dan rasa cinta dan hormat Terhadap Sesama atau terhadap perusahaan Oke kita bahas satu-satu Yang pertama rasa kepemilikan Sense of belonging Apabila Anda memiliki sesuatu Pastilah Anda ingin Mempertahankannya Mengembangkannya Dan bahkan membuatnya Jadi lebih baik lagi Sebagai karyawan Kita ingin melindungi perusahaan kita Dari rongrongan Baik dari luar maupun dari dalam Rongrongan dari luar Berupa aktivitas perusahaan Pesaing Peraturan pemerintah Dan lain-lain Sedangkan rongrongan dari dalam Berupa tindakan penyimpangan Yang dapat merugikan perusahaan Kita juga ingin menjadi bagian Dari sebuah tim yang kompak Dan bersama-sama membangun Serta mengembangkan perusahaan Lalu rasa percaya Sense of trust Sesungguhnya Sebelum rasa memiliki ini Dapat tumbuh di dalam hati Seorang karyawan Maka dalam prosesnya Terlebih dahulu Harus memiliki Rasa percaya Karyawan percaya bahwa Perusahaan ini Adalah tempat Mengembangkan karir yang terbaik Untuk dirinya Sebaliknya Manajemen perusahaan juga Mempunyai Rasa percaya bahwa Karyawan tersebut Adalah aset terbaiknya Yang sudah Dipilih melalui seleksi yang ketat Dan merupakan orang yang tepat Untuk pekerjaan yang ada Perusahaan dengan karyawan Adalah dua pihak Yang saling membutuhkan Dan mereka harus bisa Bekerja sama Dan dapat menjalin dengan baik Apabila ada rasa saling percaya Kerjasama yang baik Akan memberikan hasil yang lebih besar Yang dinikmati bersama-sama Akhirnya menimbulkan rasa memiliki Dari setiap anggota tim dan perusahaan Yang berikutnya itu Rasa tanggung jawab Sense of responsibility Setiap karyawan yang di dalam hatinya Sudah tertanam rasa memiliki Dan rasa percaya Akan bersedia memberikan Yang terbaik yang ada pada dirinya Dalam menyelesaikan tugas Dan pekerjaannya Dia akan berusaha Semaksimal mungkin Hal ini tentu saja Terdorong oleh keinginan Untuk ikut memelihara Dan mengembangkan perusahaan Inilah yang sungguhnya Merupakan tanggung jawab Sebagai bagian yang aktif Dalam organisasi Lalu berikutnya Rasa krisis Sense of krisis Setiap perusahaan tumbuh Di tengah persaingan Dengan perusahaan lain Dan setiap karyawan Yang berdedikasi Terhadap perkembangan perusahaan Akan berusaha Berpartisipasi Dalam pertumbuhan perusahaan Dengan cara meningkatkan produktivitas Pada saat output sulit Ditingkatkan Karena persaingan yang ketat Maka salah satu cara Meningkatkan produktivitas Adalah dengan memperkecil input Atau biaya Inilah sesungguhnya Yang disebut dengan rasa krisis Yaitu menghemat Biaya-biaya apa saja Yang bisa kita Selamatkan Tanpa mengurangi hasil Usaha semacam ini Bisa kita lakukan Hanya bila kita Menyajari sepenuhnya Bahwa perkembangan perusahaan Bisa dicapai Kalau kita mampu Mengatasi persaingan Maka Dengan karyawan yang sadar biaya Inilah perusahaan Mampu keluar dari berbagai macam Kesulitan Sehingga akhirnya berhasil Lalu poin berikutnya Yaitu rasa cinta dan hormat Sense of love and respect Seseorang yang mencintai perusahaannya Bagaikan seorang pemuda Yang mencintai seorang gadis Dengan tulus Pemuda tersebut Tidak akan mudah Pindah ke lain hati Melainkan akan dengan tulus Menerima kekurangan sang gadis Demikian pula Karyawan yang mencintai perusahaannya Tidak akan mudah tergiur Oleh tawaran perusahaan lain Untuk pindah kerja Bukankah banyak perusahaan Di luar perusahaan kita ini Yang tertarik oleh kemampuan kita Demikian pula Saling menghormati Antara atasan dan bawahan Dan diantara rekan kerja Akan timbul Seiring dengan perkembangan Budaya perusahaan Sikap dan budaya ini Dibangun oleh seluruh karyawan Dari mulai office boy Sampai dengan direktur Kepemimpinan Seseorang bisa diukur Dari cara bagaimana dirinya sendiri Dan orang lain Dampak kemimpinan yang baik Akan mendorong Timbulnya Lima rasa Yang memiliki Ciri-ciri Loyalitas karyawan Kepada perusahaan Dan para pemimpinnya Di samping itu Dengan kepemimpinan yang diterima Maka suasana kerja Menjadi lebih tenang Dan menjadi suasana yang mampu Memacu kreativitas karyawannya Oke Jadi tadi Kita bahas Dampak dari kepemimpinan yang diterima Adalah timbulnya Berbagai rasa Yang pertama Yaitu Rasa memiliki terhadap perusahaan Yang kedua Rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan Yang ketiga Rasa percaya terhadap manajemen Yang keempat Rasa krisis Yaitu Penghematan terhadap risiko atau biaya Yang kelima Yaitu Rasa cinta terhadap perusahaan Dan hormat terhadap atasan atau bawahan Oke teman-teman Mudah-mudahan Video yang saya buat ini Dari pembelajaran yang saya baca Dalam minggu ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Mohon maaf Jika Ada kesalahan Saya pamit Kita ketemu lagi di Di minggu berikutnya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh